Ironis betul tindakan Verdi Sambo ini. Beliau sempat berpidato dan diunggah oleh akun TikTok Polres Terenggalek. Kata beliau, masih banyak anggota Polri yang berperilaku baik. Masih banyak yang berprestasi. Tetapi dengan satu, dua orang yang kemudian menyebabkan tercorangnya nama institusi, kita, kata Pak Verdi Sambo nih, sebagai garda terdepan yang menjaga citra Polri, kita lakukan penegakan secara tegas dan keras. Itu, kata Pak Verdi Sambo beberapa bulan lalu. Dan ironis, kini beliau malah menjadi tersangka kasus pembunuhan. Selengkapnya di Kacamata Rian, Ernest. Kasus kematian Brigadir Nofriansah, Yosua Huta Barat atau Brigadir J, di rumah dinas bekas Kepala Divisi dan Profesi Pengamanan Polri atau Propam, Irjen Verdi Sambo akhirnya menemui titik terang setelah lebih dari sebulan bergulir. Apa itu Divisi Propam? Itu adalah divisi yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Kasus ini menjadi kasus begitu menarik perhatian publik. Masyarakat Indonesia begitu penasaran bagaimana bak akhir dari pengusutan kasus ini. Bahkan Jokowi, Pak Presiden kita sampai tiga kali memberikan pernyataan publik agar kasus kematian Brigadir J diusut tuntas. Dan jangan ragu-ragu, jangan ada yang disutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Kenapa begitu ya? Karena menurut Jokowi ini menyangkut soal citra Polri di masyarakat. Dalam kasus tersebut awalnya Brigadir Yosua disebutkan tewas dalam insiden saling tembak dengan barada Richard Eliezer atau barada E. Saling tembak itu dipicu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Namun berbagai fakta yang ditemukan tim khusus oleh Polri membatah klaim tersebut. Tim khusus Polri memastikan tidak ada peristiwa tembak-menembak dalam kematian Yosua, melainkan aksi penembakan. Untuk mengusut kasus, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono. Kapolri juga membentuk inspektorat khusus yang dipimpin Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto untuk mengusut dugaan pelanggaran etik. Nah ini yang gilanya nih. Polri lalu memeriksa sampai dengan 31 personel Polri karena diduga tidak profesional dalam penanganan tempat kejadian perkara atau TKP dan menghambat proses penyidikan. Tidak main-main. Sampai 31 personel. Dan paling banyak dari divisi Pak Ferdi Sambo ini sendiri, yakni Propam. Ada Bintang 1, ada Komisaris Besar, Perwira, Bintara, sampai Tantama. Bahkan Kepala Bares Krim bilang terhadap personil-personil yang melanggar kode etik, jika ada unsur pidana juga akan dilimpahkan lagi kepada Bares Krim Polri. Dalam perjalanan kasus, Barada E ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP, jumto pasal 55 dan 56. Polisi mengatakan tembakan Barada E terhadap Brigadir J bukan bentuk membela diri. Siring hal itu, Polri menetapkan Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Ia juga langsung ditahan di rutan Bares Krim Polri. Brigadir Riki yang merupakan adjudan istri Sambo dijerat pasal 340, subsidi dari 338, jumto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 340 sendiri mengatur tentang pembunuhan berencana. Nah pada selasa, polisi menyatakan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka termasuk Sambo. Ferdi Sambo dijerat pasal 340, pembunuhan berencana, subsidi dari pasal 338, jumto pasal 55, jumto 56 KUHP. Pasal 340 ini punya ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Nah dari keterangan terkini Kapolri di selasa lalu, Ferdi Sambo diduga menyuruh melakukan pembunuhan dan membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak. Sambo diduga melepaskan beberapa kali tembakan ke dinding menggunakan senjata api milik Brigadir Yosua Amarhum. Kapolri mengatakan motif pembunuhan Brigadir Yosua masih didalami tim khusus. Yang menyebut pendalaman dilakukan dengan meminta keterangan saksi-saksi termasuk ke istri Ferdi Sambo. Pertanyaan terbesarnya, apa motif para pelaku membunuh? Banyak spekulasi beredar, nggak usah saya sebutkan di sini. Tetapi dari keterangan resmi Barres Krim, untuk menjaga perasaan semua pihak, biarlah motif pembunuhan berencana ini jadi konsumsi penyidik. Nanti mudah-mudahan terbuka saat persidangan. Itu kata kepala Barres Krim. Ada lagi pernyataan Mahfud MD, mengkopoh lukam kita. Kata Pak Mahfud, soal motif kita tunggu karena mungkin sensitif, hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Nah, kita tunggu saja ya di persidangan nanti. Saya pribadi mendoakan agar keluarga Al-Mahrum, Brigadir Polisi Nofriansyah, Yosua Huta Barat, diberikan ketenangan batin atas musibah ini. Semoga titik terang perkara dan pelaku dapat terus dikawal sampai persidangan, agar ketidakadilan ini dipulihkan. Nah, ini khusus nih. Saya mendoakan agar Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terduga eksekutor pembunuhan, yang kini menjadi justice collaborator, diberikan kematangan dan kekuatan mental menahan berbagai serangan psikologis. Beban di pundak beliau sungguh berat loh. Beliau menjadi justice collaborator melawan atasannya sendiri di Polri, dan bahkan melawan sesama koleganya di Polri. Jujur melihat kultur Polri yang ada, saya tidak dapat membayangkan tekanan mental saat ini, dan di masa depan yang dialami beliau. Terus kuat bang, bersuara lah demi kebenaran bagi almarhum, keluarga, dan juga nama baik Polri. Saya juga berdoa semoga tidak ada lagi pejabat dan staff Polri yang merasa di atas hukum. Apresiasi terhadap Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo atas ketegasannya. Nggak banyak bicara, tapi langsung menindak segrombolan terduga pelaku. Like dan share bila suka video ini. Semoga Polri kita semakin profesional dan memberi contoh baik bagi rakyat. Sampai jumpa.